resep basok ikan tenggiri enak, aman, dan anti gagal mantap halo kawan-kawan saat ini saya mau bikin basok ikan tenggiri yang aman yang enak dengan chopper jadi gak repot-repot chopper saja pertama ikan tenggiri yang sudah digiling itu 1 kilo 1 kilo ya saya masukin ke choppernya ke choppernya ya ikan tenggiri daging tok ya pas 1 kilo ukurannya 1 kilo sebetulnya ikan ekor kuning lebih enak ya tapi gak ada sih susah ikan ekor kuning ya ini terpaksa ya buat contoh ya ini ikan tenggiri aja deh ya tenggiri kemudian 4 putih telur ya 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 4 putih telur garam garam 5 sendok teh ya jangan baik banyak ya dari keasinan ya ya merica secukupnya kemudian gula ya enam sendok makan keputusan kali ini saya pakai gula terbuat dari kulit singkong ya enam sendok makan ya enam sendok makan saus tiram ya empat sendok makan ya saus tiram empat sendok makan dan bawang kecil ya saya kasih banyak kau nggak mau nggak pakai nggak masalah ya biar wangi oke es batu 200 gram ya es batu ya kemudian kita copot gampang ya bikinnya kawan-kawan ya 15 sendok makan itu nanti setel blender ini ya jangan langsung taruh dulu ya anti gagal ya masuk ikan tenggiri anti gagal enak ya aman dikonsumsi juga ya bikin sendiri puas ya nanti resepnya akan saya tertulis aja ya biar bisa lihat bisa coba bikin juga ikan-kawannya baru masukin tepungnya tepung sagu ya 15 sendok makan jangan terlalu munjung ya sedang-sedang saja ya jadi bikin gampang sekali ngapain tangan gitu capek ya chopper bisa ya nanti tinggal panaskan air kasih garam dikit ini baru masukin ke kedama air tersebut nah alatnya saya ngapain tangan saya pakai ini ya nanti lihat cara kerjanya ya cepat sekali ya enak 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 selamat menikmati 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 ambil lagi kawan-kawan gampang ya kawan-kawannya bikinnya coper enak sekali ini gak repot ya satu bagi tiga atau dua boleh gampang ya sekali lagi ya kawan-kawan nah ini bakso saya ada daun bawangnya wangi kayak di Bangkok juga pakai gitu ya daun bawang jadi bagi yang suka boleh pakai ya ini celup ini supaya gak nimpil ya air sama garam terus masuk sini kawan-kawan lagi ya tuh lihat satu ini bagi tiga tuh nanti udah timbul ya berarti udah mateng ya ini masih dibawa nih ini masih dibawa ya nah timbul bawa tau ke sini kawan-kawan ya itu lah kawan-kawan tuh mulai nimbul tuh liat kawan sini dekat tuh daun nimbul satu nih itu hampir mateng ini hampir mateng nih ya liatkin ya ini udah kelar ya kawan-kawan ya tuh kita pindah ke sini ini kawan-kawan tuh udah nibbul berarti sudah mateng ya tuh bakso gede-gede ya sengaja bikin besar-besar ini kawan-kawan bakso yang tadi saya chopper punya sudah selesai nih ya nah sekarang saya mau coba nih ya tuh ya mantep ya kawan-kawan ya satu kilo banyak sekali masih ada lagi nih kawan-kawan tuh sekarang saya coba ya kawan-kawan ya masih panas masih panas rasa ikan gak terasin ya yang asin kan gak bagus ya enak banget kenyal itu kenyal tuh liat kenyal tuh liat kenyal ya kita bisa pakai untuk topping masak nasi goreng bakmi bihun kue tiau bisa ini ya terus kalau punya bumbu kacang pecel ini oleskan bisa makan juga ya anggap itu siomai juga bisa ya gak usah nasi makan gitu udah enak enak sekali anti gagal enak banget semua kawan-kawan bisa coba resep ini ya dan pasti berhasil anti gagal oke oke oke